Pas cara kernas keempat PDI Perjuangan di tahun 2023, anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Sondang Tampu Bolon dan bacalik DPR DDKI Jakarta pilihan PH Tassoid mengadakan kegiatan konsolidasi tim pemenangan PDI Perjuangan bersama ratusan warga. Bertempat di salah satu rumah makan di kawasan Ciracas, Jakarta Timur, anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Sondang Tampu Bolon dan bacalik DPR DDKI Jakarta pilihan PH Tassoid mengadakan kegiatan konsolidasi tim pemenangan PDI Perjuangan bersama ratusan warga Ciracas, Jakarta Timur. Hal tersebut dilakukan sesuai amanat Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri bahwa PDI Perjuangan harus memenangkan pemilu mendatang dengan cara bertemu dengan masyarakat serta membentuk tim pemenangan. Anggota DPR RI Sondang Tampu Bolon mengatakan dirinya sangat yakin akan memenangkan pemilu di tahun 2024 bersama PDI Perjuangan dan Ganjar Planowo terpilih menjadi presiden. Senada dengan Sondang, calik DPRD Provinsi DKI Jakarta, pilihan PH Tassoid mengatakan dirinya ingin sekali PDI Perjuangan mencapai kemenangan tiga kalinya. Hari ini di kecamatan Ciracas dan juga ada beberapa wilayah-wilayah lain kita bertemu dengan tim dan bagaimana mengungkapkan strategi-strategi yang sudah disampaikan oleh Ibu Ketua Umum kami teruskan kebawa kepada tim pemenangan PDI Perjuangan dan tentu saja pemenangan Pak Ganjar sebagai presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Dan saya melihat bahwa bagaimana tim pemenangan PDI Perjuangan di wilayah kecamatan Ciracas, Cipayu, Makassar, dan Pasar Rebu ini solid, benar-benar dan mereka siap untuk turun ke bawah mengaplikasikan strategi-strategi yang sudah disampaikan oleh saya sesuai dengan arahan Ibu Ketua Umum. Dan kami percaya kita akan memenangkan PDI Perjuangan untuk ketiga kalinya di tahun 2024. Ganjar Presiden Sondang Tampu Bolon DPR RI Merdeka. Saya sebagai Wakil Ketua DPC yang juga notabene calik DPRD DAPIL 6 nomor 10 juga kita sudah 4 tahun juga menginvestasikan turun ke rakyat dengan berbagai kasus.